Acara yang bertajuk Menuju Indonesia Kuat dan dihadiri seribu duta wakaf dari Sejabodetabek mampu membuat acara begitu meriah yang bertepatan di Mall Bekasi Trade Center pada Senin pagi. Turut dihadiri Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaiku, Kementerian Agama Kota Bekasi, Bina Sosial dan Basnas Kota Bekasi. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaiku dalam sambutannya mengatakan bahwapun diamal bakti umat didirikan oleh Didirikan oleh para penggiat sosial kemanusiaan dan praktis ekonomi yang sejak awal memiliki kepedulian dan perhatian untuk membangun kemandirian dan mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Terutama keluarga menengar kebawah atau masyarakat berpenghasilan rendah. Ahmad Syaiku juga mengatakan, kundi amal bakti umat ini ialah manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kebiasaan seperti ini hendaknya dilestarikan terus-menerus kapan dan dimanapun kita berada. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang selalu menganjurkan kepada pemeluknya agar saling tolong menolong dan bantu-membantu khususnya sesama umat Islam. Dirinya juga berharap dengan adanya yayasan ini mampu mengesekolahkan anak yang tidak mampu hingga perguruan tinggi. Ya, pertama saya menunjukkan pengapresiasi atas pelaksanaan training for trainers duta wakaf biaya saling di amal bakti umat. Ini semua akan mengeraskan masyarakat, akan kebetulan mereka terhadap wakaf yang sedang di dalam. Dan tentu ini juga akan menjadi satu upaya untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Misalnya persoalan pangan dan juga persoalan kebersamaan di dalam upaya menanggulangi masalah-masalah sosial. Untuk sinergi yang akan dilakukan dengan paling selalu? Ya, tentu sangat banyak karena pertama kaitannya kita juga banyak tempat-tempat yang seperti ini. Saya kata-kata bahwa ini kiranya nanti bisa melakukan sinergitas dengan berbagai lembaga. Dan pemerintah Kota Bekasi tentu memfasilitasi nanti dengan upaya untuk dilakukan sinergitas ini. Sehingga proses di lapangan nanti tidak akan saling menarik dan sebagainya. Tapi justru sangat bersinergis dalam kaitan upaya untuk mengoptimalkan wakaf, zakat, dan sedekat di Kota Bekasi ini. Pemerintah Bekasi melihat wakaf untuk Bekasi? Sangat besar potensinya. Saya kira untuk kaitan-kaitan dengan wakaf ini belum semua lembaga memiliki konsentrasi terhadap wakaf. Padahal wakaf ini adalah suatu hal yang lebih sustainable karena jangka waktunya bisa panjang. Dan ini menyangkut masalah-masalah yang bisa akan sangat membantu dalam produktivitas dan dalam kaitan peningkatan-peningkatan kualitas SDM ke depan. Bisa untuk pendidikan, bisa untuk pesawahan, bisa untuk apa saja yang memang diniatkan oleh para wakaf. Harapannya kita akan sukses semuanya dalam kerja-kerja ini. Tentu dengan training Forteners yang dilakukan seribu duta ini, ke depan akan bisa menjadi menggerakan. Kalau di Kota Bekasi mungkin 2,6 juta warga Kota Bekasi. Sehingga kalau semuanya bergerak dengan tujuan yang sama, kebaikan demi kebaikan untuk kemaslahan masyarakat Kota Bekasi, saya yakin akan sukses bersama dalam kebaikan. Di tempat yang sama, Ketua Pembina PABU Asrul Alamsyah menjelaskan, sebanyak seribu tabarukart yang hadir dari berbagai kota untuk saling berkumpul dan ketemu untuk mengajak tabarukart sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Memperkenalkan tujuan PABU ini bahwa untuk umat dan terus berkelanjutan yang memberikan wakaf yang nantinya akan dikelola untuk istana yatim yang berlokasi di Kota Karawang yang saat ini sedang dibangun. Ketua Pembina PABU Asrul Alamsyah menjelaskan, Ketua Pembina PABU Asrul Alamsyah menjelaskan, Ketua Pembina PABU Asrul Alamsyah menjelaskan, dan ini perlu adanya sinetis dari para pemerintah yang masih dikambi. Untuk lancar QT ini berapa? Hari ini sumbernya ada tiga, di Nasional Sosial, di Nasional Sosial, di Nasional Sosial, dan juga dari Pembina PABU Asrul Alamsyah menjelaskan, dan kita minta berikan masukan-masukan untuk para perempuan, apa yang harus dilakukan dan bagaimana? Pembina PABU Asrul Alamsyah menjelaskan, apa yang harus dilakukan dan bagaimana? Pembina PABU Asrul Alamsyah menjelaskan, sebagian persoalan, persoalan masalah banyak, ya bertahap, ya, sebagian masalah yang akan kita bisa. Pemakasih nanti dalam perjalanan, kita akan lihat bagaimana kelanjutan, ya, untuk Bapak-Bapak semua, kita semua, untuk pemakaman manusia. Lanjut, Asrul dirinya sangat optimis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. PABU juga nantinya akan bersinergi kepada pemerintah untuk kedepannya, agar bisa membantu persoalan anak yang putus sekolah tidak mampu membangun wakaf sebesar 30 juta meter persegi. Dari Bekasi, Sisi Adiatu Salam, Melaporkan.